Pemirsa Presiden Jokowi Dodo tidak ingin citra Indonesia menjadi buruk saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada bulan Mei hingga Juni 2021 mendatang. Presiden meminta semua pihak terkait untuk serius dan mempersiapkan acara ini secara matang. Informasi ini sekaligus mengakhiri iNews yang hari ini saya Bernadette Ginting. Dan saya Wilson Purba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Inilah momen saat Presiden Jokowi Dodo dan sejumlah pemimpin negara ASEAN menerima jersi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, diselah acara penanda tanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara ASEAN dan FIFA di Bangkok, Thailand. Presiden Jokowi Dodo mendapat jersi yang spesial dengan nomor punggung 21, lantaran Indonesia berhasil ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2021 mendatang. Dalam rapat terbatas di Istana Negara Jumat siang kemarin, Presiden Jokowi meminta kepada semua pihak terkait untuk mempersiapkan event Piala Dunia U20 secara serius dan matang, agar citra Indonesia tidak buruk. Kita akan siapkan, kita bahas bersama. Yang pertama, yang berkaitan dengan tempat, stadion yang akan digunakan untuk bertanding. Saya menerima laporan bahwa ada 10 stadion yang disiapkan, 6 stadion utama dan 4 stadion cadangan. Saya minta betul-betul ini dicek ke lapangan, harus betul-betul representatif untuk pertandingan kelas dunia, dimulai dari lingkungan, lapangannya, tempat duduknya, ruang gantinya, toiletnya, sampai ruang media persnya yang betul-betul representatif. Dan kalau ada memang kekurangan dan perlu direnovasi, perlu disempurnakan agar segera betul-betul disiapkan, agar siap digunakan di tahun 2021. Himbawan Presiden terkait persiapan stadion ini mengingatkan kembali saat Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali saat inspeksi mendadak ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada tanggal 3 November 2019 lalu. Meski hanya bisa melihat bagian dalam Stadion Gelora Bung Tomo dari luar pintu utama, Menpora menilai bau tidak sedap sampah dari tempat pembangunan akhir Benowo menjadi pekerjaan rumah jika Gelora Bung Tomo terpilih oleh FIFA sebagai salah satu stadion yang digunakan dalam Piala Dunia U20. Sedangkan penentuan venue, dari 10 yang kita usulkan, kita belum mendapatkan konfirmasi FIFA akan menggunakan yang mana. Tapi sebagai informasi kepada teman-teman sekalian, bahwa sejak kemarin, hari ini dan besok, tim dari PSSI yang dipimpin oleh Sekjen sedang rapat di markas FIFA dan informasinya tanggal 25 FIFA akan menentukan mana yang akan venue yang akan digunakan.